Selamat menikmati 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 tempat tidur itu pusatnya itu digigitkan capung ya ini artinya kita bukan hanya di milenial saja bukan di era apa namanya industri digital yang 4.0 ya itu saja tetapi kita juga flashback kepada local wisdom ya kearifan lokal kita berarti sebenarnya ada kearifan-kearifan lokal yang selain bernilai mungkin sebuah peringatan atau apa sebenarnya ada pesan juga yang diungkap melalui itu ya 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 yang ingin disampaikan yang ingin disampaikan cuman waktu itu kita tidak mengerti ini maksudnya apa ya 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 banyak pemahaman-pemahaman pada saat itu kita kita belum belum pahami itulah makna kemarau yang sebenarnya ya oke ini di prolog awal kita bahwa itulah makna-makna kemarau bahwa bukan hanya di zaman sekarang tetapi di masa lalu pun kemarau itu ada tanda-tandanya ini ada tanda selalu ada dia bertanda ya dia bertanda jadi bukan hanya musim hujan saja yang memiliki tanda ya tetapi musim kemarau pun ketika anak-anak sudah sibuk dengan layang-layangnya saya baru sadar ya ya bisa dari baru disana yang layangnya maka di saat itu ya dan biasanya Bang Rama ya saya baru ingat biasanya kalau awal musim kemarau itu yang naik itu layang-layangnya kecil-kecil kita saling apa main layar saling sambung kalau misalnya udah mendekati musim hujan itu biasanya yang yang kita munculkan ini saya baru ingat layang-layang besar yang yang ada ekornya yang ada ekornya pokoknya sebenarnya ada kreativitas juga yang dibuat disitu kalau sudah mulai masuk musim penghujan tanda-tanda sudah mampir hujan biasanya layang-layang besar dan kreativitas disitu luar biasa itu bagian dari proses alam sebenarnya proses alam yang memberikan tanda-tanda kepada manusia ketika ada perubahan itu ada perubahan itu kenapa perubahan itu terjadi karena semakin memasuki musim penghujan itu biasanya hembusan angin semakin kencang maka layang-layang besar yang berat itu bisa terangkat oleh angin itu ya kira-kira begitu kira-kira bernilat berarti ya seperti tadi balik lagi sebenarnya alam juga memberikan kita tanda apa untuk ya semacam tanda musim hujan dari situ juga ada kreativitas yang tercipta bagaimana membuat layang-layang besar bahkan bukan hanya sekedar besar variasinya pun beragam sampai ada saya pernah dekat rumah itu dulu karena masih banyak tanah lapang sekarang sudah agak jarang itu sampai ada satu tali cuman layang-layangnya bisa sampai ada lima itu beruntunnya belum lagi model-modelnya jadi alam itu memberikan tanda memberikan sinyal kepada kita sampai sekarang pun sebenarnya hanya orang kadang-kadang kan begitu mengacuhkan masalah alam apa dan sebagainya ya saya kira itu prolog kita ya Bang Bias ya dalam acara kopi malam ya cukup pekat ini ya sebuah kopi itu cukup pekat dalam prolog ini kita berlari-lari mulai dari yang masa lalu masa sekarang kembali ke masa lalu ini dikatakanlah kalau diaduk sebuah kopi cukup pekat ya cukup pekat cukup enak mungkin di minum ya ya baik ya Bang Dimas pada acara kopi malam ini jadi tema kita malam ini adalah temanya kemarau ya dan jika Anda sedang berkeluh kesah atau bertanya-tanya tentang kemarau maka puisi-puisi kemarau sudah berada di tempat yang tepat karena kami akan membahas tentang puisi musim kemarau kali ini musim kemarau adalah musim dimana hujan tidak turun yang ada hanya panas cahaya mentari yang menyengat menyinari bumi musim kemarau biasanya di Indonesia berlangsung selama enam bulan sama seperti musim hujan yang juga berlangsung selama enam bulan itu bila normal tetapi bila terjadi anomali cuaca jelasnya pergeseran musim akan terjadi itulah biasa orang menyebutnya dengan kemarau panjang untuk itu Bang Rama membacakan ini puisi-puisi yang bertema kemarau ya kali ini puisi karya Roy Handi ya Roy Handi judul puisinya musim kemarau dua bulan musim kemarau dua bulan karya Rai Handi detik memacu berlalu mencekam suara hingga yang menjerit di sudut leher kering kerontang tanpa ranting setetes air pun tidak semua berlalu bagai lagu waktu seakan menjadi pengiring masa tak terasa dua bulan sudah kita berpijak berpijak di tanah gersang ini air dari langit tak setetes juga turun hanya debu dan kering yang melukis bingkai hati meriak kering ingin menegup dahaga itu semuanya masih kering semuanya masih gersang semuanya masih sama termasuk kering kuisi kedua malam ini karya Erniwati judulnya rintihan musim kemarau ya bagi seorang penulis rupanya kemarau itu juga bisa merintih bisa merintih mungkin bisa berteriak juga mari kita dengar isi puisinya tak setetes pun air turun dari langit untuk membasai bumi kering kerontang hanya engkau lah wahai sang surya setiap hari sinarmu memancar membakar berjuta makhluk kehausan di musim kemarau kali ini setiap detik seakan siap mencekik membuatku kelu hingga kalbuku bisu mengaduh mendengar rintihan sedih teramat panjang tetapi bila terjadi anomali tiap 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 Terima kasih telah menonton 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 Oh Yang mana Yang singgah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Boleh Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Untuk ucapkan selamat tinggal untuk selamanya Dan biarkan rasa ini bahagiam untuk sekejap saja Terima kasih Terima kasih yang sudah bergabung Bang Rama namanya tadi Una Itu memang sebelum Tadi sempat nanya juga siarannya jam berapa Makanya saya kasih jam 8.20 Yang penting tidak timbul tenggelam ya Menjadi pendengar setia setiap pekannya Setiap pekannya Kemudian menjadi tamu pembaca puisi kita Boleh suatu saat nanti Saya izin dulu Bang Rama untuk menyapa yang sudah bergabung untuk di malam ini Selamat malam untuk Nans Terima kasih sudah bergabung Ibu Haja Sardiani juga Ini ada Pak Ambo logo juga Saya tidak tahu ini apa yang diprotes Jadi ketika Kayaknya kode-kode seperti itu Ya mohon maaf Mohon maaf ya tadi Kalau nanti rating ngopi malam ini lebih tinggi daripada operasi Ya siap-siap lagi Itu adalah misi kita Semakin banyak yang menelpon untuk baca puisi Terus kemudian ada Muhammad Taufik Ini kalau saya lihat ketika namanya Kayaknya bukan orang Indonesia Biasanya Ini biasanya teman-teman dari negeri jiran Sabah Malaysia Uli Yuki S.A. Terus Umar Kupang Kamare Ini pendengar Radu Mesra yang ada di Topoyo Yang sering-sering monitor juga Terus kemudian ada lagi Siapa? Oh itu aja Oke Tadi juga saya sempat lihat Ada Sebentar saya buka dulu yang satunya Ini Ada Pak Kamaludin Kadir juga Selamat bergabung bersama kita disini malam ini Ibrahim Oni Maher Eman Toma KKM Ilyas Alebani Termasuk sastrawan kita juga Bung Ahmad Ahmad Martan Sabar Itu yang sudah bergabung untuk di Malam ini bersama kita di Ngopi Malam Silahkan kita lanjutkan lagi kemudian Bang Rama Iya Terima kasih untuk yang sudah Bersama acara Ngopi Malam ya Di siapa saya dan dimana saja Untuk Bang Ahmad ya Bung Ahmad ya untuk Bung Ahmad Bukan Bang Ahmad Untuk Bung Ahmad ya Yang tentunya masih monitor di 102,8 FM Radio Mesra Tadi Puisinya itu puisi Keliatannya duka banget ya Duka banget Perasaan Satu perasaan yang disampaikan Secara mendalam Perihal seorang teman Tetapi sejatinya Sejatinya Ada perasaan yang Luar biasa di dalamnya Dan coba ditumpahkan Lewat tadi baik-baik puisinya Termasuk tadi dikatakan Tawamu Senyummu Mengukir ya Begitu indah Dan sebagainya Dan sebagainya Kalau kita simak Mencoba menelaah Secara umum saja Bahwa puisi tadi Adalah puisi Satu puisi Sebuah pengharapan Sebuah asa Sebuah asa Sebuah pengharapan Tentang satu keinginan Yang belum Tersampaikan Yang menjadi persoalannya Adalah Objek dalam puisi itu Artinya Orang yang ingin disampaikan Apakah dia sudah merasa Atau belum Apakah dia sudah ada getaran Atau belum Karena biasanya Kalau hal-hal yang demikian ini Ada dua sisi Positif dan negatif Ketika posisi Positifnya ini Sudah Menyampaikan Negatifnya sudah Menerima Maka terjadilah Konektivitas Maka Diterimalah Segala sesuatu Jadi sama dengan Hukumnya magnet Yang tidak sejenis itu Tarik menarik Yang sejenis tolak menolak Jadi kalau keduanya Positif-positif Bahinya dia tolak menolak Ya tolak menolak Ini kan positif negatif Ini baru pada sisi positif Tadi puisinya Ya negatifnya ini Belum-belum tahu Atau belum merasakan Apakah getaran itu Sudah terasa atau belum Tetapi di dalam Puisi tadi Yang dibacakan tadi Saya menduga Saya mengapresiasi Bahwa Itu hanya ingin Disampaikan Tanpa mau menyampaikan Kepada yang Secara langsung Kita memahami Bahwa seorang wanita itu Biasanya Tidak mau Terus terang Tidak mau jujur Biasanya begitu Ada keinginan Tetapi dia ingin Sampaikan Untuk hal-hal yang lain Dengan Banyak metaforanya Artinya banyak Gaya bahasanya Ya Walaupun dia Tidak terus terang Begitu Ya Wanita itu biasanya Tidak terus terang Sejujurnya Di dalam hatinya Dia Bahwa Saya ingin mencintai dia Katakanlah Ada tidak Bang Rama Dalam sebuah puisi Tadi Saya Ada penekanan disini Ada kelimat berulang Di terakhir itu Semoga 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 Ada tidak istilah Dalam puisi Ketika kelimat itu Berulang Atau hanya sekedar Ungkapan Pengulangan 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 kata Boleh saja Itu biasa disebut Dengan Reduplikasi Diulang 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 Boleh Boleh saja Itu sebagai penekanan Kata tadi itu Menekankan Sebenarnya Kata yang diulang Ulang Itu berarti Ditekankan Sama ketika kita Menyuruh seseorang Ketika kata-kata Yang kita ingin Suruhkan Itu kita Lebih Tekan Dan kita ulang Ulang beberapa kali Itu berarti penting Kata itu penting Mamanya Menyuruh Seseorang Seseorang Untuk Menutup pintu Ya Maka kata Menutup Akan diulang Bisa sampai dua kali Ketika orang itu Belum bergerak Ya Maka kita bisa Menyampaikan Sampai dua kali Dan Ucapan kata menutup Itu ada Ada bahasa Yang menekan Ya Katakanlah Kalau di dalam Bahasa Indonesia Itu biasanya Ada kata serunya Ada kata serunya Ya Ada kata seru Untuk Menekankan Ya Oke Silahkan Ya itu tadi ya Kita Kita melenceng sedikit Dari tema kita Kemarau ya Dari tema kita Kemarau pada malam ini Ya Kemarau kita Masih tema Kemarau pada malam ini Masih kita Coba aduk-aduk Kita coba Maknai Kita coba Tafsir Tentang kemarau Yang Kita rasakan Pada saat ini Ya Karena hampir di Semua tempat Semua daerah Ya yang belum Belum turun hujan Itu biasanya Kita merasakan sekali Panas Yang berlebihan Ya Karena kemarau dewasa ini Marak menjadi Keluhan Dari kekeringan Kebakaran hutan Sampai di garis Kecil kehidupan Yang kita alami Sehari-hari Yaitu Gerahnya badan Ya Panasnya badan Berbagai cara Kita lakukan Demi melarikan diri Dari Kegerahan Seperti Membuka baju Mendekatkan diri Pada kipas angin Atau AC Pergi keluar rumah Atau mandi Lebih giat Dan sebagainya Namun apa jadinya Bila gerah Kemarau tersebut Meluaskan Maknanya Pada Kesadaran manusia Yang sebenarnya Gerah dalam Perjalanan hidup Termasuk Kegelisahan Dalam hati Dan pikiran Bagaimanakah Praktek Pelarian kita Tentu Salah satunya Adalah Kita harus Tetap Mesyukuri Atas nikmat Yang diberikan Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tetapi juga Bisa sedikit Baper Dengan nulis Puisi tentang Kemarau Tentunya Karena musim Kemarau itu Adalah pasangan Dari musim Penghujan Dalam Wilayah Dwi musim Musim Kemarau Panjang Adalah musim Kemarau Yang sangat Panas Dengan Jangka Waktu Yang Cukup Panjang Dampaknya Tentunya Adalah Biasanya Ada Biasa Tanah Retak Gagal Panen Dan sebagainya Dan sebagainya Untuk itu Bang Rama Melanjutkan Dengan Baca-baca Puisi Lagi Malam ini Judulnya Kemarau Karya Rina Inilah Kemarauku Panas Kerontang Yang Kau Ciptakan Di musim Hujan Dedaun Hatiku Luruh Seluruh Akar-akarnya Terus Mengamini Air Matamu Sebab Tak ada Lembah Di tanah Tandus Diriku Ranting-ranting Ranggas Rebah Ketanah Rinai Hujanmu Lama Tak Bercurah Gersang Masih Menimang Nyeri Setiap Hari Kapankah Angin Oktober Koutus Berhembus Di dadaku Itu tadi Puisi Kemarau Karya Rina Kemudian Bang Rama Bacakan Satu Puisi Lagi Ini Karya IBS Palogai Puisi Ini Bang Rama Ambil Dari Mendengar Tangis Ilagaligo Yang baru-baru Diluncurkan Pada acara F8 Di Makassar Pada acara F8 Pada acara Fiction Writer Pada F8 Yang baru-baru Diluncurkan Di Makassar Beberapa Saat yang lalu Yaitu Pada Pertengahan Bulan Yang lalu Puisi Ini Berjudul Menjait Perang Di Layar Tubuh Karya IBS Palogai Ia Saksikan Angin Retak Diluar Jendela Sebelum Menyatakan Kemana Rembuk Dingin Memintal Igo Malam Lalu Hening Terkelupas Dari Jaring-jaring Udara Sebab Suara Yang hinggap Diranting Hanya Pialang Menyusup Dari Tawaran Silang Dedaunan Dan Serumpu Nasib Yang Turut Gugur Tetapi Ia Luput Mengamati Risau Gelagat Tanda Yang Tercemar Itu Pernah Lebih Berarti Sebelum Menjadi Mesti Kekosongan Terekam Di Yang Mengingat Mengapa Tabir Membiarkan Kau Melihat Apa Yang Gelap Rahasiakan Atau Dirinya Sendiri Dalam Gape Jahitan Dan Subuh Yang Tercekal Pasal-pasal Perantauan Dipatui Tanpa Ada Hari Pasti Mendengar Pulang Bunyi Esau Itu Tadi Puisi Terakhir Sekaligus Mengakhiri Acara Ngopi Malam Pada Edisi 24 Oktober 2019 Bang Rama Dan Bang Dimas Untur Diri Terima Kasih Assalamualaikum Wawmatullahi Wabarakatuh Diane Dua 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton